Cermin Martabat 7 Ajaran ini merupakan ajaran yang diterapkan oleh kebanyakan kaum Sufi mulai dari Al-Halaj, Ibn Arabi, Sheikh Siti Jenar, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, dan lain-lain. Menurut sebagian orang, ilmu ini termasuk sesat, hehehe, it's okay, namanya juga beda pendapat. Penganut ajaran Martabat 7 ini, terkenal dengan sebutan Tasawuf Falsafi. Ada dua macam jenis Tasawuf, yaitu Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi. Tasawuf Sunni dipelopori oleh Al-Ghazali, sedangkan yang Falsafi dipelopori oleh Ibn Arabi. Sebenarnya inti ajaran Martabat 7 ini menyangkut proses asal kejadian. Berikut ini tahapannya, 1. Ahadiyah, Zatnya, 2. Wahdah, Hakikat Muhammad, Sifatullah, 3. Wahidiyah, Hakikat Insan, Asmaullah, Ruhul Kudus, 1, 2, 3, adalah Aniyatnya, atau Kadim, tanpa permulaan, bakat kekal. 4. Alam Arwah, Hakikat Segala Nyawa, Ruhul Hayah, 5, Alam Hitsal, Hakikat Segala Rupa, 6, Alam Ajsam, Hakikat Segala Tubuh, 7, Alam Hitsan, Hakikat Segala Manusia, 4, 5, 6, 7, Aniyat Makhlub, Mudadz, Fana. Dasar pandangan yang terdapat pada rumusan Martabat 7 tersebut adalah paham Panteisme Monoisme. Bahwa segala yang ada ini dari segi hakikat adalah Tuhan, sedangkan dari segi yang kelihatan secara lahir bukan Tuhan. Sebagai perumpamaan misalnya uap, es, salju dan bui, dari segi hakikat adalah air. Akan tetapi dari wujud lahir bukan air. Yang urutan 1, 2, 3. Karena ini yang kekal, sebenarnya urutan 1, 2, 3 ini, selalu kita baca tiap sholat maupun tiap selesai sholat, namun kita kurang menyadarinya. Asteris coba perhatkan, tiap melaksanakan sholat, kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Ayat 1, menjelaskan tentang zatnya. Ayat 2, menjelaskan tentang sifatnya. Ayat 3 dan 4, menjelaskan tentang asmanya. Ayat kelima, 6, 7, menjelaskan tentang afalnya. Zat, sifat, asma, dan afal merupakan sesuatu yang esah, yang tunggal. Jadi inti Al-Fatihah ini merupakan taugid atau jalan menujunya. Jalan yang dilalui itu sekarang dan saat ini, bukan nanti. Asteris coba perhatikan, tiap selesai sholat. Pertama-tama yang kita baca adalah, astagfirullah, zikir permohonan ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tujuannya, supaya kita merasa tentram, merasa dosa telah diampuni, hati pun terasa suci, subhanallah. Maha suci Allah, yang perlu kita sadari dengan mengucap ini, maka kita dituntut untuk mensucikan afal kita. Misalnya kita sadakah, akan tetapi jika kita merasa bahwa kita yang berbuat baik tersebut, berarti afal kita belum suci. Setelah melalui latihan panjang, apabila afal perbuatan, kita telah suci, kita akan merasakan yang mahasuci, yaitu ruhul kudus. Ruhul kudus yang ada di dalam diri kita. Dalam istilah tasawuf, khasyaf telah terbuka. Bukti bahwa ruhul kudus terbuka, kita bisa berhubungan dengan alam gaib secara sadar ataupun tidak sadar, Alhamdulillah. Segala puji baginya, sebenarnya ini merupakan pujian kepada hakikat Muhammad yang ada di tiap diri manusia. Hakikat Muhammad ini merupakan sifatnya, kalau udah sampai tahap ini, kita akan memiliki kekuatan adik kudrati. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini merupakan pujian kepada zatnya, yang tidak serupa dengan apapun juga. Jadi jalan untuk mengenalnya harus melalui proses dari bawah, yaitu afal, asma, sifat, zat. Namun ada juga yang mengenalnya langsung dari zat, sifat, asma, afal, cuman ya orang-orang pilihan saja, misal Nabi, para Rasul Allah, Wali Allah, dan lain-lain. Lah kalau macam kita ini, ya lewat bawah lah, hehehe. Untuk lebih gampangnya, ada perumpamaan tentang zat sifat asma afal. Contoh, zat angin, siapa yang tahu, hehehe. Sifat angin, bergerak, berhembus, asma angin. Angin ribut, angin topan, angin leisus, koyok pelawak air, hehehe. Afal angin, badai, zat api, siapa yang tahu. Sifat api, membakar, panas, asma api. Api asmara, dan lain-lain, hehehe. Afal api, kebakaran, dan lain-lain. Zat air, siapa yang tahu. Sifat air, mengalir dari tempat tinggi ke rendah, dingin, segar, asma air. Aqua, air bersih, dan lain-lain, hehehe, afal air. Banjir, sedangkan dalam diri manusia. Zat sama dengan hidup, sifat sama dengan rasa. Asma sama dengan si penyanyian, si pengasih, dan lain-lain. Afal sama dengan memberi, mencintai, dan lain-lain.